Pembersa diduga hilang kendali seorang wanita di kota Samarinda, Kalimantan Timur tewas terlindas truk bermuatan besi tua saat berusaha menyalip truk. Dalam rekaman kamera CCTV, terlihat sebuah mobil minibus hitam hendak keluar dari gang di Jalan Daman Huridua, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang secara perlahan. Dari arah yang berlawanan melintas seorang pengendara motor yang diduga berniat untuk menyalip truk bermuatan besi tua. Namun na'a saat berusaha menyalip truk, sang pengendara hilang kendali, terjatuh ke arah kiri jalan dan langsung masuk ke bawah kolong truk yang tengah melintas. Akibat kejadian tersebut, pengendara motor langsung tewas di tempat karena terlindas oleh ban belakang truk bermuatan besi bekas. Keluar dari gang, dari rumah teman kita, mau keluar gang, terus tiba-tiba motor ini mau nyelip truk. Jadi posisinya mereka ini di sini. Baru begitu mau keluar gang, ada motor ibu-ibu ini sendiri yang mau nyelip truk. Habis itu posisinya ibu-ibu ini mungkin oleng atau apa, entah kesenggol atau gimana, jatuh sendiri, jadi jatuh. Itu helmnya lepas, langsung keinjak truk itu. Belakang, oh bagian belakang. Ya, termasuk di sela-selanya truk itu. Pas sudah nyelip, pas nyelip, jatuh ke dalam. Oh, ke dalam truk itu ya. Jenazah korban yang diketahui bernama Riana, yang berusia 45 tahun, telah dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit umum Awe Syahrani Samarinda, guna menjalani visu. Sementara itu, sopir truk pembawa besi diamankan di Mapol Resta Samarinda untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Fuad Iqbal, Samarinda, Kalimantan Timur